Intro 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 Yo what's up? Balik lagi bersama saya Agus Hiregar Tentunya di game Free Fire Battleground Oke guys Seperti biasa ya guys ya Kalau misalkan hari Sabtu berarti saya top ya guys ya Sabtu reaction top global Oke disini Top globalnya kalau kalian pasti tau ya guys ya Bapak Jamsud Indonesia ya Dan pastinya ya guys ya disini Kita mencoba melihat Gameplay dari Season atau dari dulu ya guys ya Dan kalau misalkan tidak ada Tutorial ini mungkin Saya juga gak bisa shotgun dulu Bodo amat ah Dulu saya sering banget ya guys ya Melihat video video Tips dan triknya dan saya Mencoba untuk membuat di Youtube Youtube juga boy ya Itu dia awal mulasnya Youtube boy Lihat tips dan trik dari Frontal Gaming Masihnya boy Langsung aja kita reaction Let's do Oke boy Kalau kalian tau ini Free Fire zaman kapan boy Waduh Dari Dulunya skillnya 1 Jadi 2 Jadi 3 Jadi 4 Oke boy Hmm Ngeri sih guys ya Nah intro lamanya Gue kangen Sering banget gitu boss Hebat kalian semua yang mau nonton video originalnya Kalian cek aja deskripsi oke Yo 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 Whats up bruh dan disini dimanapun kalian bruh Ada apa kabar kalian Kembali lagi bersama gue di Frontal Gaming Channel Nah Atau sering disebut shotgun Yap Salah satu senjata jarak dekat paling mematikan di Free Fire Battleground Nah Dulu tuh Yang menggunakan jumpsuit jarang Gua bakal kasih Dan saya juga Dulu nembaknya kayak boss banget Jun Oke Kita lihat Itu cara menggunakan shotgun agar akurat Nih agar akurat nih Kalau judulnya sedikit alay ya Nomis gitu kan Jadi judul itu tuh cuma penarik Nah Dari dulunya juga Emang Gitu boy Ngeri sih Hmm subscribe guys Oke Gratul nih Supaya gue tambah semangat lagi buat konten-konten tentang Free Fire lainnya Oke boy Oke Silahkan di subscribe Ini tanpa tips Ini mungkin saya gak bisa shotgun sih guys Ya Mana gue tau Nah Skip-skip club cuy Supaya paham Karena Ini agak berbelit-belit gitu kan Jadi Rada ribet lah gitu Tontonnya harus bener-bener Fokus Nah Fokus Yang pertama Jumpsuit Ya Ini dulu Jumpsuit tuh Emang-emang jarang Bang 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 Sini Gue bakal lajarin dulu Caranya jump shot yang bener ya Jam shot itu gak asal loncat sambil nembak Gak asal loncat nih cuy Ini caranya Kita lihat Untuk melakukan jam shot ini ada tiga step yang Tiga step cuy Step yang pertama Loncat Ya Kalian loncat loncat gitu gue Menembak Menembak Ini saat loncat oke Nih Terus saya lancarin dua step tersebut ya Jadi Lancarin terus Loncat Tembak Loncat Tembak Tembak Itu lancarin terus Nah disitu dulu saya juga belajar seperti itu guys ya Di klasik Loncat loncat terus Tips dasar dulu ya guys ya Hmm Secepat mungkin ya Setelah kamera game kalian sudah mengarah ke target Langsung tekan tombol tembak Hmm Lihat boss Dulu Dulu yang gitu tuh sulit ya guys ya Saya belajar hampir satu minggu boss Eh lu jangan say ye deh Tiga step tersebut loncat Plus tembak Plus arahin kamera game Gue jamin main kalian bakal lebih dicelan Nah Kalau kalian nonton video gue sebelumnya Itu gue sering banget lakuin tiga step tersebut ya Loncat tembak Arahin kamera itu Walaupun gak ada musuh Gue sering banget lakuin itu gitu Kalau kalian merhatiin ya kan Oke next Kalau kalian nembak Itu Guna Kalau kalian nembak pakai shotgun ya Jangan pernah tekan tombol tembaknya Sampai pelurunya abis No Gunain trik tapping di peluru kedua atau ketiga jadi Jadi Kalau nembak pas pelurunya udah keluar tiga kali Itu Jangan ditetapkan terus boss ya Supaya apa Supaya aimnya tuh gak lepas Supaya aim tuh nempel terus gitu Jadi pelurunya tuh masuk tua gitu ke badan Jadi pelurunya masuk tua ke badan Hmm Dulu Uh ngeri sih guys Gunain trik cicak Kenapa gua semuanya trik cicak boss Ini tuh identik dengan tembok gitu Ya kalian bisa gunain tembok ataupun pohon ataupun apapun Ini sih yang sekiranya bisa dijadiin Hmm Obstacle guys Kalau sekarang Ya gak tau kalau kalian udah dibalik situ gitu kan Kira-kira udah deket Coba kagetin dia dengan trik jump Yang udah gua ajarin di awal tadi Emang Masunya Lagi ini boy Di awal menembaknya itu Kalian pakai trik jump shot Jadi Reset shotnya itu lebih tinggi Masih pasti auto lobby gaming Autolobby gaming boss Anjay penonton Tips dan triknya nih boy Jadi Tips dasar kalian mau jago tuh gini dulu coy Saya juga Dulu Loncat arahin kamera terus nembak tuh itu hampir seminggu boss Terus itu Yang ngelakuin itu emang kadang miss Kadang gak Kadang Kalau hoki kita ngarahinnya pas Terus yang kedua Tappingnya jangan sampai habis Terus yang ketiga ya Jadi intinya Kalian tuh bermain Eee Di Dinding dinding Ataupun Batu Atau pohon ya guys ya Disitu Buat 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 kalian kalau misalkan Ketika darah kalian sekarat Kalian Cari Tembok atau apa-apa Apapun nanti dikaget film cuy Itu Tips-tips dasarnya boss ya Ingat ya Loncat Arahin Tembak Kalau pelurunya miss Lepas tombol tembaknya Terus pencet lagi Atau bisa kalian ulangi dari awal Oke Ingat Loncat Arahin kameranya Tembak Kalau pelurunya miss Lepas tombol tembaknya Terus pencet lagi Ulangin aja terus Kayak gitu Oke Ingat tuh Oke Segitu aja lah Trick and tips kali ini Emang sedikit sih Gak terlalu banyak Cuma ini bener-bener penting banget Kalo kalian udah nguasain Trick and tips yang baru-barusan gue sebutin sih Gue jamin Gameplay kalian tuh Makin Mantep lah gitu Oke Oke Sampai ini cuy Mungkin gameplay saya Kayak buat gitu boy Subscribe channel ini Stand for talent with the game Goji cabut dulu Panjang Ngeri Bos Dah liat nih ya Guys ya Dulu tuh gameplay kayak gini tuh Udah the best Dibilangnya Dan ngeri gitu Bos Oke kita lihat Nah Disini fungsi granat sih guys ya Jadi mengubrak abrik formasi muncul Ketika musuh Atau ketika musuh membuat panik Ya guys Misalkan di atas Biar musuhnya kebawah Ataupun musuhnya pasang blue war Tuh Tuh kan Musuhnya kebawah boy Tuh Agrohnya masih ini bos Dulu Dulu emang Dulu emang Perontalnya ini bos Eh apa Peluru Pelurunya Pelurusot kan tuh Kayak miss banget cuy Banyak Keluar gitu tuh Jadi tiga peluru tuh Keempatnya miss banget Nggak karuan Kalau sekarang sama sih Lihat Hmm Bukan main bos Kita lihat bos Lihat Oke Set Dan dulu ya guys ya jujur Sulit banget headshot Ya Sulit banget sih guys ya Dulu Karena belum ada trik dan tipsnya guys ya Nanti kita Akan kasih tau Yang pertama kali Mempulpule Mempul Apa sih Yang pertama kali Eee Ngasih tau Headshot tuh kayak gimana Trik dan tipsnya guys Mana gua tau Hahaha Dan sekarang Menjadi ciri house Prefire yaitu jumpsuitnya Yang Sangat Epic gitu ya Oke guys Segitu aja ya guys ya Sejarah dari Prefire Sejarah jumpsuit yang pertama kali Yaitu yang mempukul RK Yaitu Frontal Gaming ya Kalo kalian Tau Komen aja di bawah Ataupun siapa lagi Kita kupas runtah sejarah-sejarah di Prefire Bo ya Oke Saya Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Sejarah